Assalamualaikum Sobat Wiskul Ombril Anda suka martabak? Nah, bagi Anda penyuka martabak Pas banget kalau nonton episode Wiskul Ombril kali ini Sebab di episode kali ini kita akan mencicipi martabak Mami Elok Sekaligus ngobrol dengan pemilik bisnis martabak ini Monggo Mbak Elok diceritakan mengenai martabak Mini Mami Elok ini Saya sebagai owner dari martabak Mini Elok Latar belakang saya mendirikan usaha ini Waktu itu dari hobi, pertama-tama hobi senang makan martabak Martabak asal dari Rogo Jampi, Banyuwangi ini Lalu saya beli itu kok antri-antri semua Akhirnya mencoba bikin sendiri di rumah sama ibu Lalu itu terus diminati sama saudara-saudara Akhirnya jualan di rumah selama liburan kuliah ini Alhamdulillah sudah mendapatkan laba Sehingga bisa di Jember, bisa membuka usaha sendiri Dari laba tersebut saya membeli alat-alat disini kurang lebih 700 ribu Terus disini saya dibantu sama teman-teman dari UKM Di sini kami memilih nama Mami Elok itu Karena kepanjangan dari martabak Mini Sedangkan Elok sendiri kan artinya bagus Kata ibu saya itu bakal menjadikan martabak ini tenar gitu, bagus Dan ini pun menjadi ciri khas dari Elok sendiri gitu Soalnya dari ciri khas rasa, bumbu biasanya kan berbeda-beda Jadi ini bikin bumbu bikin ciri khas saya sendiri gitu Kami menyediakan martabak Mini ini ada tiga rasa Yaitu ceplok, dadar, dan darplok Dengan harganya 6K atau 8K Rasanya bumbunya itu pedas, manis, dan gurih Biasanya diminati sama para kalangan muda Terima kasih telah menonton Harapan ke depan bisa membuka outlet-outlet sebanyak mungkin Karena di Jember nih potensinya Potensi banyak mahasiswa yang suka jajanan-jajanan Oh iya, sebelum menutup perjumpaan kita Om mau nanya sama Elok nih Usaha ini cuma iseng atau kamu memang punya cita-cita jadi pengusaha sih? Karena cita-cita sendiri dari kecil juga ingin menjadi pengusaha Baiklah Elok, semoga cita-cita kamu dikabungkan Allah ya